Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya mas bro pada kesempatan kali ini saya sedikit memperlihatkan ataupun berbagi tips cara menggunakan water pump untuk ikan nila khususnya di kolam terpal mas bro jadi sebelum kita lanjutkan video ini pertama apa yang saya sampaikan ini semua menurut pengalaman saya dan inilah cara saya mas bro kalau ada cara yang lebih baik lagi akhirnya saya mohon maaf jadi kenapa saya membuat water pump saya seperti ini mas bro yang pertama kalau saya buat seperti ini dia arusnya lebih kuat dan oksigennya lebih banyak mas bro ini saya kasih contoh saya hidupkan ya inilah dia mas bro karena kalau kita buat seperti ini ikan nila itu dia lebih suka dengan arus-arus yang deras dan oksigen yang gelembung-gelembungnya banyak mas bro kita lihat ini jadi pergerakan air seperti ini ikan nila sangat senang mas bro dan secara tidak langsung dia pun napsu makannya pasti bertambah karena oksigennya tercukupi di dalam ini mas bro jadi airnya seperti ada arus arusnya mas bro jadi untuk caranya mas bro buat seperti ini ini kita kasih plastik diikat diikat pakai karet plastiknya plastik seperti ini mas bro plastik gula dan karet kita ikat di ujung sini pipanya dan dibolongi mas bro dengan pisau kater kita bolongi memanjang ke samping gini dibolongi dia mas bro dibolongi memanjang ke samping baru dilengkungkan diikat seperti ini mas bro ini selangnya selang yang lentur ini mas bro dan ini water pumpnya di bawah water pumpnya di bawah harus ditimpa dengan batu mas bro ataupun benda-benda yang berat agar dia tidak bergeser jadi makanya saya buat seperti ini mas bro arusnya lebih kuat jadi terbentuk arus buatan lah istilahnya mas bro dan oksigennya pun ini banyak itu dari gelembung-gelembung itu kemarin itu saya menggunakan pipa mas bro seperti ini pipa yang saya bolong-bolongi ini saya sambung ke water pump jadi dari air yang bolong-bolong keluarnya ini jatuh ke bawah tertiptalah oksigen dulu saya seperti itu tapi saya lihat-lihat kurang maksimal oksigen yang dihasilkan dari tetesan-tetesan lubang ini makanya saya buat seperti ini dilengkungkan dia jadi kalau seperti ini ikan pun dia semangat mas bro seperti ada arus-arusnya dan oksigennya banyak oke mas bro mungkin hanya ini yang saya dapat buat di video kali ini cara menggunakan water pump yang baik mas lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati